Hai ayo yoyo oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua semuanya Loha kembali lagi berjumpa bersama saya kali ini kita masih di hitung suara Pilpres tahun 2019 ini dimana KPU pada khususnya gitu ya telah memberikan transparansinya untuk kita dalam pengawalan hitung suara untuk Pilpres ini dimana kita semua sebagai rakyat Indonesia di dipertontonkan di keadilan tentunya ya karena disini sedikit sekali kemungkinan akan terjadinya kecurangan-kecurangan mengingat kita sebagai rakyat Indonesia dan juga Pak pada khususnya petugas PPS PPS maupun PPK dan juga para saksi dari masing-masing pasangan calon ataupun partai politik diberikan diberikan apa namanya itu diberikan formulir C1 sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan itu sangat tipis sekali ya dan memungkinkan untuk suatu terjadinya itu suatu kemustahilan gitu untuk kecurangan ini karena nanti disini kita diberikan kesempatan untuk menghitung dan mengecek sendiri hasil dari hitung suara di TPS nya masing-masing gitu ya sebelumnya perlu saya tekan kembali bahwa disini saya bersikap netral gitu ya tidak ada pasangan calon yang saya unggulkan baik itu pasangan nomor 1 maupun nomor 2 karena bagi kita semua beliau-beliau ini adalah manusia pilihan terbaik di Indonesia ini yang sudah mencalonkan dirinya tentunya adalah yang terbaik gitu dan siapapun nanti yang terpilih itu adalah ya yang sudah ditakdirkan oleh Allah Sementara yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa tentunya jadi nanti kita sebagai rakyat wajib mentah hatinya gitu ya terlebih lagi sekarang dalam proses penghitungan suara kita sebagai rakyat Indonesia ditutup untuk menjadi manusia-manusia yang cerdas karena TPU telah memberikan transparansinya dengan menjadikan website ini dimana kita bisa langsung melihatnya dan juga menyaksikannya hasil hitung suara gitu ya baik untuk menghasilkan suara kita langsung aja ke inti permasalahannya dimana disini hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2011 ini untuk tanggal 23 April 2019 tepat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ya dari 813.350 TPS yang sudah masuk itu 165.920 TPS atau baru sekitar 20 persen gitu jadi masih ada 80 persen jadi ini belum menentukan dia adalah pemenangnya gitu ya walaupun dia misalkan sedang diunggul gitu ya namun ini adalah kedudukan sementara yang nantinya bisa berubah kembali gitu setelah data atau laporan-laporan formulir CS1 tentunya masuk ke KPU ya melalui PPK melalui PPS PPK dan seterusnya begitu kawan-kawan ya lebih lagi disini perlu kita ketahui bahwa sekarang kita semua bisa langsung menyaksikan gitu ya hasil hitungan kita dari masing-masing TPS karena setiap saksi setiap petugas KPS diberikan formulir CS1nya salinannya dengan demikian ketika terjadi ketidaksesuaian data yang dimasukkan oleh KPU dengan yang data yang kita miliki kita bisa komplain gitu kawan-kawan ya baik disini disini bisa kita lihat bahwa untuk versi 23 April dan tepat pukul 530 bahwa pasangan urut nomor 1 masih unggul yang memperoleh suara 17.288.039 atau sebesar 55 persen dan untuk pasang nomor 2 memperoleh suara 14.100.101.244 yaitu sebanyak 44,92 persen begitu kawan-kawan ya lalu disini juga kita bisa melihat hasil hitungan suara dari masing-masing duraya seperti misalkan disini ada Aceh gitu ya Aceh memperoleh suara 122.804 untuk pasang nomor 1 dan untuk pasang nomor 2 650.000 jadi untuk Aceh ini dikuasai oleh pasang nomor 2 namun keadaan terbalik untuk Sumatera Utara dimana pasang nomor 1 unggul atas pasang nomor 2 ya itu diperoleh suara sebesar 1.042.356 sementara untuk pasang nomor 2 766 dan keadaan juga terbalik untuk Sumatera Barat Sumatera Barat ini dia memperoleh 1.176.000 untuk pasang nomor 2 dan 181.000 untuk pasang nomor 1 dan seterusnya bisa kita lihat semuanya sampai Jawa Tengah ini Jawa Tengah dikuasai oleh pasang nomor 1 yaitu dengan perolongan suara 3.202.212 sementara untuk pasang nomor 2 memperoleh suara 957.434 kemudian seterusnya ini juga di Jawa Barat ya dikuasai oleh pasang nomor 2 yaitu 1.437.459 suara sementara untuk pasang nomor 1 hanya memperoleh 1.267.000 ya beda tipis gitu ya terus yang lainnya juga bisa kita lihat bersama-sama gitu kawan-kawan ya terus dilanjutkan disini juga Jawa Tengah dan kembali dimenangkan oleh pasang nomor 1 dengan perolongan suara 3.202.000 sementara untuk pasang nomor 2 memperoleh perolongan suara 957.000 dan Jawa Timur seterusnya bisa kita lihat saksikan bersama-sama juga setelah yang disini kawan-kawan nanti di website KPU nya itu bisa di klik ya jadi tiap provinsi ini bisa kita klik nah tiap provinsi kemudian nanti kan terdiri dari berbagai daerah nah masing-masing daerah bisa kita klik juga terdiri dari beberapa bagai kecamatan tentunya desa dan TPS nanti disana kita bisa menyesuaikan kecocokan-kecocokan data yang dimiliki gitu kawan-kawan ya jadi ketika nanti kawan-kawan yang sudah berkesempatan kemarin menjadi KPP tentunya memiliki formulir CS1 jadi ketika kita membandingkan hasil yang beda maka kita diberi kesempatan untuk komplain disini ya ada call center-nya di 021319 dan bla 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 seterusnya WhatsApp juga disediakan kawan-kawan ya kemudian bisa kirim email aku dimulai dari pukul 8 sampai 18.00 ya sampai jam 6 sore ya gitu malam hari gitu ya hashtagnya KPU transparan jadi alhamdulillah sekarang ya kawan-kawan bahwa kita dipertontonkan secara live secara online dan tentunya untuk menghindari terjadi sedikit kecurangan-kecurangan yang terjadi gitu kawan-kawannya meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi atau manipulasi-manipulasi data yang dilakukan oleh KPU makanya dari sini berarti KPU sudah berbesar hati untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia maka dari itu kita sebagai rakyatnya jangan sampai terjebak dengan keadaan ya jadi mengatakan ini curang itu curang gitu ya pokoknya kita berdoa saja kepada Allah Suma Talaq kepada kawan-kawan yang Maha Esa agar nanti ya KPU tentunya diberikan kesehatan para petugasnya dan juga tetap netral gitu ya tetap transparan gitu ya dan tidak ada karena bagaimanapun juga mereka-mereka ini ya lembaga ini adalah lembaga yang independen kawan-kawan gitu ya dan itu tentunya kita sebagai rakyat walaupun kita memiliki jagoan seperti saya sendiri juga memiliki jagoan namun tidak perlu orang lain tahu gitu ya cukup kita sendiri saja yang tahu tanpa harus kita berlebihan-lebihan karena bagaimanapun kita semua ada saudara jadi tetap jaga persatuan dan kesatuan untuk Indonesia kita tercinta gitu ya karena musuh kita adalah bukan orang lain tapi diri kita sendiri gitu kawan-kawan ya dan mereka yang mendukung pas 001 maupun 02 adalah saudara-saudara kita semua jangan sampai kita terpecah belah hanya karena beda pilihan ya kita tidak bisa akur dengan tetangga dengan teman kemudian dengan istri suami istri tidak berantem tidak boleh seperti itu gitu kawan-kawan ya karena ya itu tadi yang ditetapkan yang menangkan nanti adalah yang ditakdirkan dan kita berdoa semoga Allah mengirimkan semoga Tuhan yang makuasa mengirimkan pemimpin yang terbaiknya untuk kita semua oke barangkali itu saja dulu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh